Terima kasih. Ini saya mau cari dokter bedah untuk operasi Ibu Karin, Bu. Kenapa mesti dioperasi? Iya, Bu. Soalnya kondisi bayi Ibu Karin dalam keadaan bahaya. Jika tidak, segera diselamatkan. Permisi, Bu. Saya mau cari dokter bedah dulu. Sophie, tarik nafas. Tarik nafas. Tenangin diri kamu. Kita masih belum tahu apa-apa yang pasti ya. Kamu harus kuat. Demi Karin dan bayinya. Sekarang waktu yang paling tepat untuk berdoa untuk Karin dan bayinya. Kita doa sama-sama ya. Ya Allah, hamba mohon. Lindungilah Karin dan bayinya, Ya Allah. Berikan keduanya keselamatan dan umur, Ya Allah. Memohon. Allahumma robbenah sa'azjibil ba'ashah. Isjifihi wa'antashishafila shifa'an ila shifa'uka. Ya Allah, rob sekalian manusia. Hilangkanlah kesengsaraan ini dan sembuhkanlah, Ya. Karena sesungguhnya engkau maha penyembuh. Dan tidak ada kesembuhan. Melainkan hanya darimu, yaitu kesembuhan. Yang tidak meninggalkan penyakit lagi. Oke, tarik nafasnya, Sof. Yaudah, kalau begitu, Mas, aku... Aku ambil minum buat kalian berdua, ya. Ya, oke. Nah, ya. Tunggu semakin pasir ini, jangan sepeda. Wisnu, kenapa dia keluar dari ruang lab? Apa dia beneran sakit? Wisnu, dari tadi di mobil, aku merasa ada sesuatu yang beda. Sikap kamu terhadap Cheryl, semuanya baik-baik aja. Aku? Ya. Baik-baik aja. Oh, sorry, sorry, dokter. Maaf. Maaf, dokter, saya enggak sengaja saya... Dokter yang kemarin bicara sama dokter Wisnu? Iya. Oke. Maaf, dokter Dimas ya. Kalau saya boleh tahu dokter ini spesialis apa ya? Saya spesialis kanker. Emangnya kenapa ya? Apa? 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 Kalau begitu saya bunuh-buru, saya tinggal dulu ya? Oh, ya. Sekali lagi maaf ya dok, saya langsung aja. Iya. Iya. Spesialis kanker? Jangan-jangan dokter Wisnu itu... Enggak. Enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Bagaimana ini, dok? Kondisi pasien semakin kritis. Kalau begini, bisa-bisa kita kehilangan pasien atau bayinya. Dan sepertinya kita hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Iya. Kita harus bisa menyelamatkan bayi dan ibu. Iya dong. Gimana dokter, gimana? Pasien masih dalam kondisi kritis. Tapi saya ingin bicara dengan suami pasien. Iya, itu saya, saya Permantio. Saya suaminya Karim. Oke. Pak, saya minta persetujuan bapak untuk melakukan tindakan operasi cesar. Untuk menyelamatkan bayi dalam kandungan ibu Karim. Oke, iya. Iya, saya setuju. Saya setuju. Bapak, bisa tanda tangan ini. Kamu yakin? Sofie, kita harus melakukan ini. Iya, kan dokter? Harus, ibu. Ini yang terbaik. Tolong harus melakukan yang terbaik ya, dokter. Saya usah. Iya. Sofie, apa yang terjadi? Hah? Ini merusak. Saya baru aja tanda tangan surat persetujuan untuk operasi cesar. Bayi Karim harus keluar sekarang. Aku tahu Karim itu banyak salah. Tapi kenapa si Tuhan harus menghukum dia kayak gini lagi? Dengan hukuman yang sama. Kenapa harus bayinya yang dicelakakan? Kan dia bisa menghukum Karim dengan keadaan yang lain, Han. Gak dengan keadaan yang seperti ini. Sofie. Jadi, kita gak boleh su'zon sama rencana Allah. Kita harus berserah diri. Sekarang bukan waktunya untuk mengeluh. Tapi kita harus membuahkan Karim dan bayinya. Semoga mereka berdua bisa selamat. Amin. 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 Seril main apa? Seril main boneka. Seril. Adeddy. Seril mau ditemenin sama deddy. Hmm. Seril. Dedy kan ada urusan. Urusannya penting banget. Ya. Tapi deddy janji. Dedy gak lama. Begitu urusannya selesai. Dedy langsung pulang. Nanti Seri ditemenin sama dokter Dimas Sama Melimas Ya gak apa-apa ya Naya Ya Deddy Kan Deddy kalau kemana-mana ngajak Seri Deddy udah gak sayang ya Kok ngomong begitu sih Seri kan paling tau Kalau Deddy tuh sayang Banget sama Seri Sayang banget Tapi Deddy harus pergi Deddy janji gak akan lama kok Nanti Deddy pulangnya Deddy bawain Seri boneka Gak 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 Dedy janji Gak 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 Maafin Deddy ya Seri Deddy gak bisa membiarkan kamu tau Kalau Deddy mau menjalani terapi Deddy takut Kamu gak siap menerima kemungkinan Kalau Kalau Deddy Gak akan bisa nemenin dan menjaga kamu Sampai kamu dewasa nanti Itu Itu suara bayi Itu suara bayi Alhamdulillah itu anak Itu anak aku Itu suara anak aku Alhamdulillah Alhamdulillah berarti Bayinya Lah Mas Oh Suster Gimana kondisi adik saya Maaf pu Saya harus ke ruangan bayi Kondisi pasien Sudah ditanah oleh tim dokter Bapak dengan suaminya Bukarin Iya saya sendiri Oke mari kita ikut dengan saya Oh ya Sementara ya Aku kursus Alhamdulillah Sofie duduk dulu Berarti Bayinya Karin selamat Ya mudah-mudahan Dia sehat Tapi Karin ini gimana Operasinya lama banget Kalau operasinya lama berarti Karin ini kenapa kenapa Kamu jangan ambil kesimpulan dulu Kita belum tau apa-apa Ya mungkin Karin masih ditanganin sama dokter Dan dokter butuh sedikit waktu lagi Tapi yang penting bayinya sudah selamat Iya kan Tenang Sampai resot Oke dokter Untuk adik saya gimana Mampu Kami sudah berusaha Semampu kami Iya berusaha Terus gimana Maksudnya apa Adik ibu masih selamat Tapi kondisinya sangat lemah Karena kami harus menyelamatkan bayinya Saat ini Ibu Karin dalam kondisi koma Koma lagi Dokter tapi Ada kemungkinan Karin untuk siuman Kita semua berdoa Semoga ibu Karin bisa melewati masa kritis Harusnya Harusnya Karin bisa bahagia melihat bayinya dan beramu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Karin Tolong bangun sayang Ini kakak Ya Allah Selamatkanlah Karin Berilah ia kesempatan menjadi seorang ibu seutuhnya untuk bayinya Sahatkanlah Karin Ya Allah Karin Kamu gak boleh pergi Jangan dengan cara seperti ini Tugas kamu sebagai seorang ibu belum selesai Karin Baik kamu membutuhkan kamu Kamu harus pulih Mbak Yakin Kamu pasti bisa melewati masa kritis kamu Karin Kamu Kamu sangat kuat Anak kamu Sehat semuanya mas Alhamdulillah Anak aku sehat anak Anak aku sehat Tapi aku Aku teringat sabah anak Ya Ya mas aku 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 juga teringat sama sabah Tapi sebaiknya Sekarang kamu doain Anak kamu ini Azanin Dan setelah itu doain sabah juga Sebaiknya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ash'adu an la ilaha illallah Ash'adu anna muhammad rasulullah Ash'adu anna muhammad rasulullah Alhamdulillah Alhamdulillah Sebelum bisa bertanggung jawab Bisa menjadi ayah yang baik Dan senantiasa Menyayangi bayinya Ayah sayang sama kamu Kamu harus jadi anak yang kuat Dan ayah janji Ayah akan selalu menjaga kamu Sampai kamu dewasa Selalu ku lihat Tanpa ku mendengar Dapat ku rasakan Selalu ku rasakan Alhamdulillah subhanallah Dan panjang Mirip banget sama kamu bunda Hidungnya sih Hidung kamu mas Oh ya Ancung ya Mas mudah-mudahan Anak kita bisa menjadi anak yang pinter Sholeha Yang berbakti sama orang tuanya Dan juga enggak apa-apa ya kamu dong baik ya enggak ya enggak tahu enggak papa berarti dia sayang sama ayahnya Om oke Mas namanya siapa ya aku sudah kasih nama namanya Rosiana Alisa Bramantio Alisa Alisa pakai hal-hal pakai iya Alisa Alisa Rosiana itu dia suka kamu suka Rosy ada senyum Rosy kalau bayi ini lahir dari rahim kamu anak aku akan sangat bahagia Astagfirullahaladzim Mas Mas kamu nggak boleh bicara seperti itu Mas kamu sadar istighfar kamu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim aku minta maaf aku cuman kepikiran saat kamu melahirkan mas kamu sadarkan sekarang ini kamu adalah suaminya Karin dan anak yang sedang kamu gendong adalah anak kalian berdua yang harus kamu bimbingnya karena saat ini Karin lagi koma kamu punya tanggung jawab yang sangat mas Karin koma ya Mas kondisi Karin sedang kritis aku minta maaf tapi kamu harus harus menjaga anak kamu kamu harus merawat dia Mas dengan semua ujian cobaan yang telah kamu alami menjadi seorang imam adalah tanggung jawab yang yang sangat besar dan mudah-mudahan kamu bisa bekali anak kamu anak ini istri kamu dengan ilmu agama jadi imam yang baik agar kalian semua bisa telah masuk syurga Allah aku aku harus pulang karena rosi aku pamit ya selamat atas kelahiran baik kamu Assalamualaikum aku 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin hari ini Rosy lagi gak pengen main, butuh istirahat. Rosy minta maaf ya. Ya udah deh Tante Anak, kalau begitu kita pulang aja deh. Maafin Rosy ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rosy, kamu paham gak? Sekarang kamu nangis karena kamu gak suka bunda marah-marah sama kamu. Iya kan? Jadi kamu gak boleh. Kamu gak boleh seperti ini kepada orang-orang lain juga, nak. Kamu gak boleh. Iji. 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 Oke, oke, oke. Mau penang kok? Oke, kita pelukan ya. Ini ya. Oke, satu, dua, tiga! Oh. 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 Em, merai-kenapa itu apa yang terjadi sama dokter Wisnu? Oke oke, gini, gini aja. Oh. � dope Minister w preciso robe qu me. Saya minta alamat rumah. Nanti saya akan panggilkan ambulans. Yang penting alamat rumahnya. Iya bu. Tak. Selamatnya jalan melatih nomor 38, Bu. Oke. Yaudah. Tolong jagain Cheryl, saya akan kesana secepatnya. Ya. Assalamualaikum. Ya, wakamsalam, Bu. I'm on that is... Ona! Yes! Iya, Bu. Ona hadir. Ada apa? Ona, tolong kamu temenin Rosie. Airnya sudah siap. Rosie harus mandi. Saya harus pergi. Ini keadaan darurat. Aduh, Bu. Mabuk. Takutnya nanti Ona yang dimandiin sama non-Rosy. Soalnya kalau ngambek, Ona disiram-siram pakai air. Ona, tolong kamu jangan bercanda. Ini keadaan darurat. Ya, Ona. Serius. Ya, Bu. Mandiin Rosie. Nanti kabarin saya secepatnya. Ya, Bu. Siap laksanakan. Dede. Dede. Assalamualaikum. Bunda. Ya, ya. Bunda. Cheryl. Ya Allah. Oke, oke. Cheryl. Bunda, Cheryl bagus. Cheryl, dengerin Bunda ya. Bunda tahu kalau kamu takut, tapi kamu jangan khawatir. Sekarang Daddy mau dibawa ke rumah sakit, ya. Oke, kamu doain Daddy kamu cepat sehat. Ya, sayangnya. Iya, Bunda. Tapi Cheryl takut. Dengerin. Bunda akan temenin Daddy dan kamu bersama Bibi. Oke. Nanti Bunda akan kabarin kalau ada apa-apa sama Daddy dan kamu harus doain Daddy ya. Daddy pasti akan cepat sembuh. Ya, sayangnya. Iya, Bunda. Oke, Bibi. Bibi. Iya, Bu. Temenin Cheryl ya. Saya langsung ke rumah sakit. Iya, Bu. Iya. Oke, Assalamualaikum. Bu Hanna. Dokter Gimas, tadi kita sempat ketemu dia. Sebenarnya saya sudah sering memperingatkan Dr. Wisnu akan kondisinya, tapi dia seperti mengabaikannya. Mungkin kalau Bu Hanna yang memperingatkan, Dr. Wisnu akan lebih mendengarkan. Maaf, saya bukan keluarga atau saya bukan istri-istri siapa nih dok? Tapi kan Bu Hanna adalah orang yang terdekat dengan Dr. Wisnu saat ini. Itulah mengapa saya menaruh harapan besar kepada Bu Hanna untuk memperingatkan kondisi Dr. Wisnu. Saya minta maaf, dokter. Saya nggak tahu apa yang diceritakan Wisnu kepada Anda. Cuman saya ini, saya bukan, saya hanya mengantar. Maksudnya kita sebagai orang yang dekat dengan Dr. Wisnu, sudah seharusnya kita ini menjaga kesehatan. Supaya kondisinya tidak terus menurun. Oke, maaf, dokter Gimas. Kalau boleh, saya ingin tahu. Ada apa sama Dr. Wisnu? Dr. Wisnu menderita kanker getah bening stadium lanjut. Astagfirullahaladzim. Maaf, dokter. Saya tidak paham. Bagaimana seorang dokter, ahli kanker, bisa kena penyakit yang... Yang sebuah... Iya, iya, Bu Hanna. Ini karena gaya hidup Dr. Wisnu yang tidak kena lelah. Jarang istirahat. Dia juga sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat pasien. Dan mengabdikan kemampuannya untuk dunia kesehatan. Bu Hanna kan juga tahu kalau Dr. Wisnu menjabat CEO badan penanganan dan observasi leukemia. Belum lagi dia harus melayani pasien di rumah sakit. Sebenarnya, Dr. Wisnu juga sadar akan kondisinya. Tapi, ya... Dia mengabaikannya. Dan bagi dia, pengabdian kepada masyarakat itu yang utama. Jadi, selama ini Wisnu mengorbankan kesehatannya sendiri demi... Dokter, apakah saya bisa jenguk atau ketemu dengan Wisnu? Boleh, boleh. Baru saja Dr. Wisnu sudah dipindahkan ke ruang rawat. Kalau gitu, mari saya antar. Oke. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Ah. Warikumsalam. Ah. Ah. Saya. Sebagai seorang dokter. Saya kalahan. Saya. Orang yang selalu menasihati pasien-pasien saya. Untuk bisa menjaga kesehatan. Menjaga pola hidup. Tapi. Itu justru saya lalai. Wisnu tidak ada yang perlu disesali. Meskipun kamu adalah seorang dokter yang hebat. Tapi kamu juga adalah seorang manusia. Dan mungkin ini cara Allah menunggur diri kamu. Supaya... Kamu tidak... Menzolimi diri kamu sendiri dan jaga kesehatan kamu. Iya. Saya terlalu yakin dengan diri saya. Yakin dengan ilmu yang saya punya. Saya tak kabur. Tapi justru saya yang... Yang meremehkan pola hidup saya. Sehingga... Saya harus begini. Hantu. Saya pikir saya ril. Saya ril. Iya. Wisnu, Sheryl. Sangat ketakutan kehilangan dadinya. Justru yang menelpon saya adalah Sheryl. Dan saya harus ambil tindakan seperti ini. Karena saya tidak tahu harus hubungi siapa. Keluarga kamu. Maminya Sheryl. Saya sama sekali tidak mengerti. Jadi saya... Saya berpikir dengan membawa kamu ke dokter. Tapi ternyata... Sekarang saya tahu. Kondisi kamu. Dari dokter Dimas. Ini adalah kondisi saya. Anda. Anda. Kamu... Kamu mau menjaga Sheryl untuk saya. Kamu kamu kebaratan. Afin saya. Saya tidak tahu bagaimana pesan depan, Sheryl. Dokter mau minum? Mau sesuatu? Ya. Saya... Saya pasti akan membantu kamu, Wisnu. Kamu adalah orang yang baik. Dan kamu juga banyak menolong saya saat Rosy sedang sakit. Saya tidak akan lupa. Kamu orang baik, kan? Kalau saya yang mengurus Rosy, karena memang itu tanggung jawab saya sebagai seorang dokter. Sekarang bagaimana tanggung jawab saya terhadap anak saya? Dunia akhirat. Tolong, sayang. Wisnu, aku akan bantu kamu. Sebisa saya. Tapi kamu juga harus perhatikan kesehatan kamu. Sebagai seorang dokter, pasti kamu lebih paham. Mungkin ada cara lain keluar negeri atau saya bisa bantu atau... Hanna. Saya khawatir ini semua sudah terlambat. Tolong, Hanna. Saya belum siap. Untuk menyampaikan kondisi saya yang sebenarnya, Sheryl. Dia masih terlalu kecil. Tolong simpan. Dan jaga rahasia ini. Cuma kamu yang tahu. Ya. Hanna. Wisnu, ya. Saya tidak menjaga perasaan, Sheryl. Boleh. Boleh. Saya tetap doa dalam setiap sholat kamu. Doakan yang terbaik. Makasih. Ya. Ya. Ternyata kamu di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami, kamu mau kemana bawa bantal segala? Hal kamu tuh kenapa sih gak ngehargain aku? Ya, aku lebih percaya dengan apa yang aku lihat. Dan kayaknya kamu nikmati dengan apa yang dilakuin sama kamu. Ya, udah terserah saat tidur aja di luar. Hei, Fir. Papa. Eh, saya kampung dong. Pada tidur sih. Udah jam segini tidur dong. Pak, Anto gak bisa tidur, Pak. Karena dia juga. Iya, Pak. Soalnya kita temur. Papa sama Mama berantem lagi. Iya, Papa bohong kan? Kata Papa. Papa udah gak mau berantem lagi sama Mama. Papa udah mau bayikan sama Mama. Papa. Papa tadi di dalam tuh diskusi kerjaan. Bukan yang berantem. Mungkin gak ada apa-apa aku sama Mama. Papa bohong. Kalau Papa bayikan sama Mama. Kenapa Papa tidur di luar? Di dalam panas, sayang. Mama mau aslinya tuh kecil tadi. Dia kecilin. Dia jadi Papa keluar aja. Panas. Udah. Kalian tidur lah, ya. Udah malam. Oke. Udah, udah. Nah dia mau temani Papa tidur di sini. Udah juga. Sayang. Anak-anak saja rela mengalah karena mereka mau menemani aku. Mereka masih punya perasaan setia keluarga. Tapi Vina. Vina sudah berubah jadi orang yang esti ya. Dante, tolong buka pintunya dong. Hai dong sayang. Kau apa cuma pengen ngomong sebentar aja. Coba biar apa yang lu juga. Dante, nak. Buka pintunya, nak. Papa cuma mau pamitan aja sama kamu. Kalau kamu gak keluar-keluar, Papa gak bisa pamitan dong. Gak bisa pergi. Sayang. Dulu Papa berpikir, Papa gak bisa bahagiain kalian karena Papa gak punya uang. Terus waktu Papa punya uang kemarin, ternyata Papa tetep gak bisa bahagiain kalian. Jadi Papa ngambil keputusan, Papa akan pergi dari rumah ini ya. Salam sama Papa kamu. Dan C, kamu harus tetap hormat sama Papa kamu. Salam sama Papa. Doain Papa kamu. Itu, itu setengah-setengah kamu tuh mau tau banget sih urusan orang. Bentar, bentar, bentar. Apa mau ngapain sih, Nah? Astaghfirullahaladzim. Ini pasti ada yang matah-matahin aku deh. Matah-matahin aku? Ini dia di depan, ya di sini. Itu polisi ya di depan. Astaghfirullahaladzim. Bener kan, Mama aku bilang? Tahu gak aku tuh ada yang tahu kalau Mama di sini. Bang, mendingan aku cepetan kabur deh dari sini. Bang, biar-biar aku yang nahan polisinya cepetan. Aduh, Nis, aku... Bang, Udi, jangan banyak ngomong, cepetan, cepetan, cepetan. Udah. Permisi Bu Anissa, maaf kami mengganggu. Iya, ada apa ya, Pak? Begini, Bu Anissa, berdasarkan laporan yang kami terima, apa benar saudara Rudolph tinggal di sini? Biar cepat selesai, semuanya bisa ibu jelaskan di kantor. Bawa dia. Bang, saya mau dibawa kemana? Sayang. Ada apa ini, Bu Anissa? Mbak Santi, tolong titip dante sebentar ya, Mbak, ya? Iya, tapi ada apa sebenarnya? Kok Bu Anissa mau ditangkap polisi? Iya, Mbak, saya nggak boleh ditangkap polisi. Dante, dante dengerin Mama. Dante, jangan nangis ya. Dante, dengerin Mama. Mama cuma jelasin sebentar di kantor polisi ya, nanti Mama pulang lagi kok. Ya, dante sama Mbak Santi dulu ya. Mbak, Mbak. Bawa dia. Sop. Bawa dia. Mama. 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 Bunda. Assalamualaikum, Sheryl. Bunda, Dedy mana? Sayang, Dedy kamu lagi dirawat di rumah sakit. Karena Dedy perlu istirahat. Emang iya, Dedy sakit parah ya, Bunda. Sheryl, Bunda tahu kalau kamu sedih, kamu takut, tapi yang paling penting adalah kamu harus mendoakan supaya Dedy kamu bisa cepat sembuh ya. Iya, Bunda. Maksudnya, Dedy pasti bisa sehat lagi? Iya, Bunda. Terus Sheryl, selama Dedy dirawat di rumah sakit, Sheryl mau nggak menginap di rumah Bunda? Mau, Bunda. Mau ya? Bibi, boleh siapin bajunya Sheryl untuk beberapa hari? Baik, Bu. Ya. Tidak hanya Rosie yang sedang tertekan dengan keadaan, tapi kasihan, Sheryl, dia juga pasti sangat terpukul kalau tahu Dedy-nya sakit kritis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, coba lihat ada siapa? Ada Sheryl. Dan untuk sementara waktu, Sheryl akan tidur sama kita. Sheryl, boleh kan bawa-bawa di kamar kamu? Iya, Rosie. Soalnya Dedy aku lagi sakit. Sheryl. Dedy! Sheryl tahu nggak? Raput Sheryl bagus sekali. Kamu masuk lima besar. Lagi dua. Yeay! Nggak mau ah, Bunda. Masih kok ngomongin gitu? Pasti malu karena kamu nggak naik kelas, ya? Bunda, masih nggak naik kelas. Sini. Ya. Rosie nggak naik kelas. Tapi, Bunda yakin, yang namanya sahabat baik itu, pasti tidak akan mempermasalahkan masalah kamu pintar atau tidak. Kamu naik kelas atau tidak. Karena persahabatan Sheryl dan Rosie itu, menggunakan hati. Kalian berdua, saling menyayangi, saling mengasihi, seperti saudara kalian sendiri, ya kan? Iya nggak, Sheryl? Iya, Rosie. Aku ikut sedih kalau kamu nggak naik kelas. Aku tahu kok, kalau kamu pintar, kamu kan suka ngajarin aku bahasa Indonesia. Iya, tapi kan aku mau tidur sama Bunda. Kamu tidur aja di sini. Yaudah. Kalau malam ini, Rosie mau bobo sama Bunda, nggak apa-apa. Sheryl, Sheryl nggak apa-apa tidur di sini sendirian. Nggak apa-apa Bunda. Kan aku udah biasa tidur sendiri. Oke. Yaudah. Kalau begitu, copot dulu sepatunya. Rosie sudah siap untuk tidur? Apa ya? Malam ini, Sheryl ditemenin sama, ini siapa namanya, sayang? Rosie? Beruang. Sama beruang Rosie ya. Oke? Yuk. Sebelum tidur, jangan lupa, harus baca doa dulu. Terus kalau ada apa-apa, kamu bisa panggilnya. Iya, berapa. Oke? Oke? Oke. Hilang apa, Rosie? Selamat malam, Sheryl. Selamat malam, Sheryl. Terima kasih. Hanya engkau lah Kamu jawab jujur deh Sebenernya apa kamu yang bikin Karin celaka Sampai dia kecelakaan kayak gini Sofie Aku bener-bener gak bikin dia kecelaka Terus? Salah dia sendiri juga Kalau dia nyeberang jalan gak liat Sebentar aku bingung disini Kalian kenapa bisa sampai di daerah rumahnya Hana? Atau jangan-jangan Kamu ingkar janji lagi ke Karin Yang tadinya kamu mau ngantar dia check up Terus kamu gak ngantar dia Jadi Karin bisa susulin kamu sampai ke rumah Hana gitu? Oke Sofie Aku akunin ya Emang aku gak sempat untuk nemenin Karin di rumah sakit Untuk dia check up Kenapa? Itu karena aku harus ngambil rapotnya Rosie di sekolah Dan lama karena nunggu giliran Biasanya itu cepat Harusnya aku kesana langsung ketemu sama Karin di rumah sakit Tapi Bram Aku udah percayakan Karin ke kamu Dia cuma minta tolong diantar check up aja Masa gak bisa sih? Suami macam apa kamu? Kamu tahu Karin itu lagi hamil besar Dan dia gak bisa ditinggal sendirian Apa alasannya sekarang? Sofie Kenapa kamu harus ngakini aku terus? Kamu sebenarnya gak tahu kejadian di rumah Hana Kamu gak tahu Karin itu datang ke sana Iya dia emang marah Aku emang sudah minta maaf sama dia Tapi dia marah-marah di depan papa Di depan ong Indra Yang lagi sakit Terus dia bisa Ngata-ngatain Rosie bodoh Karena Rosie gak naik kelas Ya suami seperti apa yang bisa betah dengan istri Ya kelakuannya seperti itu Jangan hilang kamu ngomong seperti itu Langsung ke Karin pada saat itu Kamu ngomong kayak gitu Bram Kamu udah gila ya? Jadi yang bikin Karin celaka itu ya kamu Dengan kata-kata kamu yang kayak gitu Sekarang kalau Karin sampai kenapa-kenapa Kamu mau tanggung jawab Dan kamu bisa tanggung jawab apa Di dunia ini Tidak ada yang jauh lebih menyakitkan Dan menyesatkan hati seorang ibu Selain melihat buah hatinya bersedih Karena mengalami kegagalan Aku akui Kegagalan seorang anak adalah Kegagalan seorang ibu yang tidak mampu Menjaga amanah Allah Untuk menidik Dan merawat anaknya dengan baik Kegagalan seumpama ribuan sembilu yang menggores Dan menggurat kepedihan di hati buah hati kita Kepedihan tak terperik tersebut Aku akan terus menjecak dalam hati buah hati Sebagai seorang ibu Sudah kewajibanku untuk mengobati Setiap cecak kepedihan yang ditorehkan Sembilu kegagalan Agar buah hatiku bisa kembali bangkit Dan menemukan kembali semangatnya Untuk mengejar semua cita-citanya yang tertunda Sesungguhnya Seorang ibu diciptakan dengan kelembutan hati Agar ia mampu menjadi perpanjangan tangan Allah Yang senantiasa mampu merawat dan mendidik buah hatinya Agar ia mampu menekatkan buah hatinya Kepada semua cita-citanya Aku harus berjuang Agar buah hatiku kembali menemukan semangatnya Dan berani kembali bermimpi Dan bersemangat Mewujudkan semua impiannya Demi masa depannya yang kemilang Dalam keheningan ku bersimpu Dalam keheningan ku bersimpu Ku buka lembaran lembaran Ku temukan damai membaca sadamu Tuhan ku memohon Tuhan ku memohon Panjarkan cahaya di hidupku Tuhan ku percaya Engkau pasti telah Merencanakan yang terbaik Untuk diriku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!